Habash mendirikan Front Populer untuk Pembebasan Palestina, PFLP, pada tahun 1960 tahun. Sebuah organisasi militan yang bertujuan untuk membebaskan Palestina dari pendudukan Israel. Habash awalnya dilatih sebagai dokter, mendapatkan gelarnya dari American University of Beirut. Dia praktik medis sebelum sepenuhnya mendedikasikan dirinya pada perjuangan Palestina. Habash mengadvokasi perlawanan bersenjata terhadap Israel dan dikenal karena komitmennya pada perjuangan bersenjata sebagai cara utama untuk mencapai pembebasan Palestina. Dia keras menentang perjanjian Oslo pada tahun 1990-an dengan argumen bahwa perjanjian tersebut tidak mengatasi isu-isu mendasar tentang kemerdekaan Palestina dan hak bagi para pengungsi Palestina untuk kembali ke tanah air mereka. George Habash meninggalkan warisan yang abadi. Sebagai tokoh nasionalis Palestina yang terkemuka dan figur kunci dalam gerakan perlawanan Palestina, dia meninggal dunia pada tahun 2008, meninggalkan dampak yang signifikan pada politik Palestina dan perjuangan untuk penentuan nasib sendiri.